Pempercepat program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat, beberapa waktu yang lalu Polres Kota Waringin Barat menggelar vaksinasi di kawasan wisata Susur Sungai di perairan Teluk Kumai. Vaksinasi yang dilaksanakan Polisi Perairan dan Udara, Polairut tersebut untuk mempermudah masyarakat mendapatkan vaksinasi tanpa harus mendatangi lokasi vaksinasi. Peserta vaksinasi adalah warga yang ingin berwisata Susur Sungai tetapi belum disuntik vaksin, baik untuk dosis satu maupun dosis kedua. Sebenarnya saya ini mau wisata sama teman-teman, tapi saya akan dicegat dulu vaksin. Terus dengan adanya vaksin ini, bagaimana pendapat ibu? Ya nggak apa-apa, bagus saja soalnya saya memang belum vaksin sih. Kebetulan, rencananya tanggal 27 nanti mau vaksin di belakang BNI. Nah, tapi kebetulan di sini ada, ya nggak apa-apa. Vaksinasi yang menyediakan 200 dosis vaksin ini melibatkan vaksinator dari petugas kesehatan Polres Kota Waringin Barat. Melaksanakan kegiatan wisata vaksin presisi, yang mana ini merupakan program percepatan pemerintah dalam pemberian vaksin kepada masyarakat. Kita juga bersama Bapak Kapolres, jadi membuat sebuah inovasi yaitu wisata vaksin presisi. Jadi sasarannya adalah warga masyarakat yang akan bepergian di wilayah wisata. Jadi daerah-daerah wisata yang ada di Kota Waringin Barat, di mana ada warga masyarakat di sini, kita membuka layanan, layanan vaksinasi di tempat-tempat wisata. Jadi untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Kita menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin, yang kita bawa hari ini adalah Sinovac. Jadi kita bawa Sinovac, ini sudah berjalan satu jam, ini sudah sampai ke 100 masyarakat yang sudah divaksin. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 27 November mencatat, di Kabupaten Kota Waringin Barat tidak ada penambahan pasien COVID-19 dan hanya tersisa 2 pasien COVID-19 yang masih dirawat. Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Barat.